Tapi sebelumnya kami memiliki informasi ini mengenai aksi-aksi reporter cilik. Ciliknya segeri apa tuh ya? Terus wawancaranya siapa kira-kira? Tepuk tangan jawabannya berikut ini. Beginilah aksi reporter cilik media Indonesia saat mewawancarai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi. Menteri Yudi pun tak segan-segan menceritakan pengalamannya kepada anak-anak sekolah dasar ini. Layaknya seorang reporter, reporter cilik ini juga mencatat semua informasi yang didapat. Selain Menteri PAN, reporter cilik media Indonesia juga berkesempatan untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan. Meski bukan kali pertama mewawancarai Menteri, ketujuh reporter cilik ini tampak antusias mengontarkan sejumlah pertanyaan kepada Nila Muluk. Senang karena udah bisa ketemu Menteri-Menteri. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengakui program reporter cilik ini merupakan salah satu program yang dapat melatih anak-anak semakin cerdas dan berani. Sementara itu, reporter cilik juga berkunjung ke kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jalan Lapangan Banteng, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Saya pikir ini program yang sangat bagus sekali karena sejak SD mereka diperkenalkan dengan bagaimana jurnalistik bekerja. Perasaan bangga dan mempunyai pengalaman baru tentunya menjadi hal tersendiri yang dirasakan para anak-anak reporter cilik ini. Tim Liputan Metro TV